Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indar Tanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul, Catatan Harian Nehemiah. Ayat Tafalan 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setiarlah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Poin penting pelajaran kita, dimanapun kita berada, kita melayani, kita membagikan apa yang kita tahu tentang Allah. Tinggal dengan orang yang tidak kamu kenal, sangatlah tidak mudah. Menanyakan apa keinginan dari orang yang tidak kamu kenal baik, sangatlah susah. Cerita kita pada minggu ini, bagaimana Allah memberikan kekuatan pada kita untuk melayani dia dan menjadi saksi baginya, tidak peduli bagaimanapun susahnya. Bayangkan apa yang Nehemiah telah tuliskan dalam catatan hariannya. Hari ke-26, Kislov tahun 20, Susa, Persia Hanani datang dari Yehuda hari ini. Dia dan temannya menceritakan tembok Yerusalem sudah rubuh dan gerbangnya terbakar. Banyak orang yang tinggal di sana menderita. Mereka tidak mempunyai tempat pertahanan lagi sejak rubuhnya tembok itu. Kenapa hal ini terjadi? Aku tidak bisa makan sejak mereka menceritakan hal itu. Hari ke-29, Kislov tahun 20, Aku tidak bisa makan, aku tidak bisa tidur. Aku hanya bisa menangis dan berdoa tentang Yerusalem. Aku berusaha untuk tidak stres sementara aku bekerja. Hari ke-30, Kislov tahun 20, Hari ini aku minta pada Allah untuk mengampuni dosa-dosa orang Israel. Kami tidak mengikuti kehendak Allah. Kami pantas mendapatkannya. Tetapi tetap saja membuat hatiku hancur memikirkan Yerusalem hancur. Aku berdoa agar Raja Arta Sasta mau mengizinkan aku untuk pergi, pulang, dan membangun kembali Yerusalem. Aku juga berdoa meminta waktu yang baik untuk bertemu dengan Raja. Hari ke-15, Nisan tahun 20, Allah memberikanku keberanian dan kesempatan untuk berbicara pada Raja hari ini. Kemudian, aku menulis pada pagi ini. Apakah doaku mendapat jawaban? Sementara aku melayani Raja makan siang, Raja Arta Sasta memperhatikan aku yang kelihatannya sedih. Aku berusaha menyembunyikannya, tetapi berdoa dan berpuasa telah menguatkanku. Aku tidak dapat menyalahkan Raja atas pertanyaannya. Posisiku menjadi racun dalam kekuasaannya. Tapi dia tahu aku dapat dipercaya. Aku masih saja takut dengan kehidupanku. Tetapi aku tetap menceritakan kepada Raja tentang Yerusalem. Aku telah menunggu kesempatan ini selama empat bulan. Dia bertanya padaku, Sekarang, apa yang kamu inginkan? Aku cepat berdoa di dalam pikiranku sebelum aku menjawab Raja. Aku berkata pada Raja bahwa aku ingin pulang untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dia bertanya, Berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk pulang dan kembali lagi? Aku katakan padanya, Aku tidak dapat memperkirakannya. Mungkin dia dapat menolongku. Aku menarik napas panjang dan bertanya untuk kawalan tentara, surat untuk gubernur di setiap provinsi, agar aku bisa lewat dengan aman, dan kayu untuk menyanggah tembok, gerbang, dan rumah yang akan aku tempati. Dia memberikan semua yang aku minta. Alah itu baik. Alah itu baik. Karena mereka melihat tentara pengawal. Aku tidak akan mengatakannya karena akan menjadi masalah. hari ke-29 tamus tahun 20 jam 7 pagi. Aku memutuskan untuk tidak menceritakan pada siapapun kecuali pada beberapa orang. Aku ceritakan pada mereka rencanaku tadi malam. kami pergi tengah malam. Kami pergi tengah malam untuk memeriksa kota. Sangat buruk daripada yang aku pikirkan. Aku pergi keluar melalui pintu gerbang lebak, dan menuju mata air ular naga, dan pintu gerbang sampah. Lalu aku meneruskan perjalanan ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja Di sana kamar tidak cukup untuk aku dan untuk menyimpan kudaku Lalu pergi melewati lembah dan memeriksa tembok Banyak perbedaan Aku hampir jatuh sakit waktu aku memikirkan tentang keindahan kota yang terlupakan Ini akan butuh banyak pekerjaan Tetapi Allah akan bersama kami Sesudah kami pulang, aku melewatkan istirahat malam untuk berdoa Pada lain waktu, aku berdiskusi dengan orang-orang Setiap orang, imam-imam, bangsawan, pegawai ingin membantu Aku berkata pada mereka, apa yang telah Allah perbuat dan bagaimana Raja Arta Sasta membantuku Waktu aku selesai berbicara, mereka berkata Mari kita mulai membangun Dan kemudian mereka bergerak Mereka pergi dan memakai baju kerja, mengambil peralatan-peralatan dan kami mulai hari ini Tentu, Sanbalat, Tobia, dan kawan baru mereka, Kehjem orang Arab, mendengar apa yang sedang kami lakukan Mereka berusaha untuk menuduhku pengkhianat Mereka tidak tahu hubungan dekatku dengan Raja Arta Sasta Aku berusaha mengabaikan mereka Tidak ada yang boleh menghentikan aku Allah akan memberikan kami kesuksesan Mereka berusaha untuk menghentikan kami